Terima kasih Tanpa ku mendengar Dapat ku rasakan Selalu ku rasakan Betapa Besarnya kuasa menang Tuhan Ku percaya Engkau pasti telah Merencanakan Yang terbaik Untuk diriku Agar ku tak jatuh Dan selalu Lari jalanan Kepadamu Ku minta Ku menyembah Ku bersujud Tuhan Hanya engkau Lari Penuntung langkah Ku selalu Tetap di jalanan Semuanya seneng gak hari ini baca buku Seneng Besok balik lagi ya 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 Hati-hati pulangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ya Hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Karin Mas Prem ada di rumah Mas Prem ada di rumah Mas Prem gak ada Karin 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 tolong lepasin Ah Karin Mbak sakit ini Tolong lepasin Karin Mbak 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 gak sosok suci Aku capek sama sok munafiknya Mbak itu Aku capek Karin tolong dong Mbak lagi sakit Dan kamu juga lagi puasa Tahan emosi kamu dong Karin Ah Mbak Gak usah sempurna pikir Keluari diri Mbak siapa sebenarnya Maksud Mbak itu apa anak Mbak-mbak itu senior di majalah Layla Mbak gak usah propura gak punya masalah ya sama aku Aku tau Mbak itu pengen jatuhin aku kan Karin Kelapa banget Mbak-mbak itu udah dirumahkan di majalah Layla Senior disana Mbak temen aku anak baru Kenapa sih gangguin kehidupan aku terus menerus Mak Karin kamu lagi ngomongin apa Dari kemarin Mbak ada dirumah sakit Sekarang juga Mbak Mbak ada dirumah kerja Ya justru itu Justru itu Kenapa Mbak gak dipecat aja dari majalah Layla Hah Kenapa Pada Mbak udah sakit Kan udah jarang masuk Kenapa Mbak tau ganggu kehidupan aku Mbak gak mau kamu punya masalah sama aku terus menerus Ya udah jangan pernah ganggu aku Iya Mbak gak mau punya masalah sama kamu Tapi harusnya kamu juga gak usah ganggu Mbak Karena Mbak gak tau apa-apa Mbak Mbak ini lagi sakit Mbak gak tau apa-apa Karin Hah Mbak Gak usah-usah suci deh Mbak Aku tau siapa Mbak Gak usah pura-pura sakit Pura-pura lemah Padahal di otak Mbak banyak menyusun rencana Jangan buat aku supaya aku dikeluarin dari majalah Layla kan Karin Bagaimana mungkin aku yang lagi sakit Mengeluarkan kamu dari majalah Layla Mana logikanya Lagipula kamu udah menjadi orang kepercayaan Tristan kan Logikanya mana Mesti nanya logikanya dimana Mbak udah mencuci otaknya Kak Sofi kan Supaya Kak Sofi bisa nyuruh aku aku keluar dari majalah Layla Iya Hebat banget Mbak ya Hebat 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 Nggak nyangka aku sama Mbak Hebat Munafik banget sih kamu Mbak Masya Allah Jadi begini cara Allah bekerja Di luar perkiraan kita Karin dikeluarkan dari majalah Layla Tanpa aku sangka Kenapa dia Mbak? Kenapa dia Mbak? Karin Kalau Kak Sofi minta kamu keluar dari majalah Layla Mbak itu atas inisiatifnya sendiri Mbak sama sekali nggak ikut campur Sama sekali nggak ada urusan yang sama Mbak Copot muka so suci Copot muka so suci Mbak Dicopot muka so suci Mbak Dicopot aja Mbak Sampai kapanpun Mbak itu tetap cewa Munafik Karin Karin kamu denger baik-baik ya Mbak memilih untuk mau ngalah Karena Mbak milih jalan untuk sabar Kalau kamu bener-bener ingin berprestasi di majalah Layla Tunjukin kemampuan kamu Kamu nggak usah ganggu-ganggu Mbak seperti ini Tunjukin potensi kamu Kau susah nasehatin aku ya Aku tahu apa yang harus aku lakukan Kau susah nasehatin Kamu jangan di sini Semuanya Kak Sofi Anak aku Semuanya udah diadil kebahagiaan sama Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sof Sofie Aku mau ngobrol sama kamu kan bisa sebentar aja Mau ngobrol berdua aja Iya sih Gak apa-apa gak berang Oh iya gak apa-apa Silahkan aja kalian ngobrol berdua ya Udah aku tunggu di dalam ya Oh iya sorry Iya Eh Sof duduk Ada apa Sof kenapa Kamu ada masalah Bukan aku sih yang ada masalah sebenernya Tapi aku bingung Han gimana ya aku capek ngomongin ini dan aku malu sebenernya Ini Karin Kan kamu aja reaksinya juga begitu Apalagi aku Aku bimung mau ngomong apa sama kamu Sof kita gak boleh capek dan kamu juga gak perlu ngerasain malu Yaudah cerita Cerita sebenernya ada apa Aku pikir dia tuh udah bener-bener berubah Karena dia bener-bener menyakinkan aku Tapi Yaudah tapi ternyata Sama aja Karin yang dulu sama yang sekarang Aku minta maaf ya Sofie kamu harus sabar ya Kamu gak boleh putus asa Gak boleh Apalagi dia sekarang kerja di kantor kamu lagi Aku lagi berusaha untuk Untuk ngeluarin dia gimana caranya dari kantor kamu Karena aku tau pasti tujuannya udah gak bener ini Aku tau sendiri kan Kalau Karin susah banget diatur Sof Kamu sebagai kakaknya Karin Dan aku sebagai sahabat kamu Ya Kita cuman bisa berusaha Kita berusaha semaksimal mungkin Meskipun kita selalu gagal Dan gagal lagi Yaudah sekarang kita serain semuanya sama Allah Biar Allah yang atur semuanya Cuman itu yang bisa kita lakukan Kalau kamu gak maafin Karin juga gak apa-apa kok Wajar Aku bisa terima itu Sof Sampai detik ini aku masih mau memaafkan Karin Lagipula Kita hati manusia gak ada yang seperti malaikat Sama sekali gak ada Yaudah Sekarang kita jalanin apa yang perlu kita jalanin Lagipula kalau gak ada yang jagain Karin Kalau gak kamu gak aku Siapa lagi yang mau jaga dia Kita mau biarin Karin begitu aja Gak mungkin juga kan Sejahat-jahatnya kita Gak mungkin Iya sih Tapi aku gak tau lagi masih ngapain Ya Kita harus doain dia Itu satu-satunya jarak Kita doain dia aja Bunda Bunda Sayang Loh Ini kenapa anaknya bunda Abis main pulang-pulang mukanya cemrut gitu Prinses gak ada loh yang mukanya cemrut gitu Karena sebelumnya mbak bunda Bunda Bukannya ayah sama bunda gak sayang sama kamu ya nak Enggak sama sekali Justru bunda sama ayah sangat-sangat sayang sama kamu Cuman sekarang ini Kita gak bisa beliin kamu mainan itu Ya Enggak ya Tapi Rosy mau mainan itu bunda Nadia sama Anto udah punya mainan itu bunda Rosy kan juga mau Rosy sini duduk sayang Duduk Duduk ya Sangat pintar Dengerin bunda ya Ya Dengerin baik-baik Ada saatnya dimana manusia bisa merasa senang banget Senang karena bisa mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan Tapi ada saatnya dimana manusia tidak mendapatkan segala sesuatu yang dia mau Dia ada di posisi yang kurang beruntung Tapi di saat itu kita gak boleh protes Kita gak boleh marah sama Allah Karena semuanya sudah diatur Tapi yang paling penting adalah kamu harus bersyukur Saat kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki Insya Allah nanti kalau rezekinya ada Kamu bisa dapat lagi yang lebih dari yang kamu bayangkan ya Gak mau pokoknya Rosy mau mainan itu bunda Rosy mau mainan itu bunda Rosy mau mainan tablet itu Rosy Sayang sama bunda kan Gak boleh gitu Gak mau Sayang Sayang dengerin bunda dong Iya 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 Tapi gak bisa sekarang sayang Gak bisa Gak bisa sekarang Bunda sama ayah gak bisa beliin itu buat kamu Gak mampu Pokoknya Rosy mau mainan itu bunda Rosy Astagfirullah Rosy Rosy sabar dong Rosy Rosy jangan gitu dong Mak Sayang Sayang Rosy Astagfirullah Apa sih Apa sih sama Rosy Apa sih sama Rosy Tuhan Hanya kau lah Penuntut Bunda? Bunda... Kamu nangis lagi, kenapa? Sakit ya? Waktu kamu udah pulang, Mas, aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa, aku cuman... Aku lagi mikirin Rosie. Tadi dia habis pulang dari rumah Nadia dan... Dia minta dibeliin mainan. Dan aku coba nasihatin dia, aku coba kasih tau dia... Bahwa saat ini kita gak mungkin membelikan dia mainan. Tapi yang ada dia ngambek, Mas. Gak biasanya loh, dia kayak begitu. Bunda... Namanya juga anak kecil. Ya wajarlah kalau dia ngambek. Bunda, Bunda tenang aja. Biar Mas ngobrol sama dia, ngomong sama dia. Insya Allah kita masih bisa beliin dia mainan itu kok. Ya kita masih punya duit, Insya Allah cukuplah. Bunda gak usah, gak usah, gak usah khawatir. Bunda tenang aja. Mas, bukan itu maksudnya. Ya memang, sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk membahagiakan anak. Tapi... Kita juga harus mendidik mereka, membentuk karakter mereka. Supaya... Supaya mereka bisa menjadi... Anak yang juga bisa hidup apa adanya. Bisa hidup prihatin. Mas, aku tahu. Rosie adalah prinses kita berdua. Tapi bukan berarti kita harus menjadi peri yang selalu mengabulkan semua keinginannya dia, ya kan? Tapi dia kan masih kecil Bunda. Kasian dia. Gak seharusnya dia ikut pusing dalam masalah keuangan kita, situasi kita pada saat ini. Udah kali ini aja, biar dia senang. Mas... Ya... Aku tahu kamu mau... Mau senengin Rosie, tapi... Kita berdua juga harus mengidik dia. Gak bisa aku sendiri loh mas. Kita harus mengajarin dia tentang prinsip-prinsip hidup. Kamu gak mau kan... Anak kita menjadi anak yang manja. Ya kan mas? Mas ngerti kok mudah. Mas akan coba... Coba bicara sama Rosie. Ya... Udah kamu... Untuk kamu tenang aja, ya. Tidak terlalu banyak manis. Terkeringat matanya. Rosie... Rosie... Rosie sayang, kamu dimana? Pak, pak. Maaf, pak. Non Rosie ada di taman, pak. Ada di taman? Tadi dia lari keluar sambil nangis. Lari ke taman. Tapi saya ajak pulang gak mau, pak. Makanya saya pulang buat ngasih tau bapak, pak. Oke, oke. Tenang-tenang aja, Bi. Dia di taman, ya? Iya. Yaudah, terima kasih. Lebih baik ini aku nyusuli mas Bermaja deh. Siapa tahu aja ada yang seru. Ngambek ya? Ayo dong. Kenapa, sayang? Kamu ngambek. Beneran nih, ngambek nih. Lihat mukanya. Iya, ngambek. Aduh. Kenapa? Kamu kenapa? Cerita sama ya. Bunda, kamu mau beliin Rosie mainan. Rosie kan mau... Mainan kayak Nadia. Mainan kayak Nadia. Mainan kayak Nadia? Emang mainan kayak Nadia tuh bagus? Bagus, ayah. Emang keren. Keren, ayah. Jadi, kalo Rosie udah punya mainan kayak Nadia itu, kalo ayah mau pinjam bisa gak? Jadi ayah mau beliin Rosie mainan kayak Nadia? Tergantung. Insya Allah, kalo Rosie mau setuju dengan tiga syarat, ayah. Syaratnya apa, ayah? Oke, yang pertama, Rosie gak boleh ngambek sama bunda. Harus nurut sama bunda. Setuju? Setuju, ayah. Yang kedua, Rosie harus manjat gedung itu sampai atas terus lompat dari atas sambung bawah. Setuju? Setuju. Lu setuju? Mau kamu lompat terlihat kan? Tidak. Oke, yang kedua. Ayo, bicara. Yang kedua, Rosie gak boleh keluar lari dari rumah sendirian. Gak boleh ngambek kayak gitu. Oke, bahaya. Ya kan? Iya. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, Rosie sama ayah. Kalo ayah sudah mulai kerja nanti ya, Rosie sama ayah harus sama-sama nabung. Dan kalo uang kita udah cukup banyak, kita bisa beli pemainan itu. Ngerti kan? Ngerti. Jadi bukan sekarang, ngerti kan? Kita nabung dulu nih. Ya. Jadi simpan-simpan uangnya sampai udah banyak terus kita beli. Ngerti? Ngerti, ayah. Setuju? Setuju. Ya udah. Ngerti, kamu dapat dong mainannya? Kalo udah setuju, peluk aja dulu dong. Cium sini dong. Jangan kasih tau bunda ya. Iya. Jadi pelukan sama ayah. Oh, pelukan ya. Ya Allah, melihat senyum Rosie dan Hana adalah kebahagiaan yang tidak ternilai buat aku. Izinkan aku untuk terus membahagiakan mereka ya Allah. Ada bunda di sini. Lupa ya. Enak pelukan sama Rosie. Jadi udah nggak ingat sama bunda. Oh bunda sedih. Bunda sedih ayah lupa sama bunda. Maaf ya pak. Tadi ibu Hana yang minta saya buat yusul nonton Rosie. Oh ya udah. Nih, Rosie. Sekarang ayah mau ngobrol-ngobrol sama bunda. Jadi Rosie pulang ke rumah sama bibi ya? Iya. 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 Yaudah ya non, kita pulang duluan. Sini, sini, sini. Oke. Tapi kamu harus, kamu harus cium bunda dulu ya. Iya. Terima kasih prinses. Yaudah sana. Selamat bunda. Pulangi sana, siap-siap. Assalamualaikum ayah. Gitu dong. Assalamualaikum ayah. Ayah nggak apa-apa kan aku ikut jalan-jalan di sini. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan capek aja, itu aja. Enggak, nggak capek. Tapi ngomong-ngomong tadi kamu pakai jurus apa? Ke anak kamu. Sampai dia udah baikan deh begitu. Enggak, nggak pakai jurus apa-apa. Cuma diskusi, negosiasi, ngobrol. Pinter itu anak. Pinter banget. Pinter kayak bapak ini ya? Enggak, lebih pintar lagi. Jauh lebih pintar lagi dari bapak. Hehehe. Bunda ada, ada nih. Ada sesuatu yang pengen diobrolin nih sama bunda. Hehehe. Sebenarnya kita ada peluang bisnis nih. Peluang bisnis apa? Sebenarnya bukan peluang bisnis. Peluang untuk menambahkan pemasukan buat kita. Kita kan masih punya satu mobil. Mobilnya bunda. Hehehe. Sementara ini kan bunda nggak pakai. Gimana kalau kita... Sewain ke rentalnya Sofi. Jadi mobil itu bisa menjadi salah satu dari pemasukan kita. Gimana menurut bunda? Ya, aku setuju. Ya, itu ide yang bagus, Mas. Kalau... Kalau menurut kamu... Itu bisa menambah masukan kita. Lagi pula, kamu bisa naik kendaraan umum kemana-mana. Aku juga nggak kemana-mana. Hanya di rumah aja. Cuman masalahnya satu, Nus. Kalau Rosie... Ngambek gara-gara dia nggak dapet tablet. Gimana kalau... Kalau dia sekarang kemana-mana nggak naik mobil. Rosie minta tablet. Emang tadi Rosie ngomong ke kamu apa? Nggak apa-apa bunda. Kamu... Kamu janji beli ini? Nggak, nggak, nggak. Tidak apa-apa bunda. Ayo, ke dalam dah. Ayo, doang. Sorry. Aku kepuasan. Ayo. Ayo. Ayo, hati-hati. Intro. Intro. Hanya ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kau sih? Kok kamu sedih sih? Iya, emang aku lagi sedih. Aku emang kepengen banget mainan kayak Nadia. Tapi bunda aku nggak mau beliin. Tapi ayahku janji mau beliin. Ih, masa cuma gara-gara mainan doang kamu ngambek sih sama bunda kamu? Aku aja punya mainan sedikit, gak nangis tuh. Kan kamu tahu, bapak aku gak pernah beliin aku mainan. Kalau aku mau beli mainan, pasti aku yang dimarain. Iya juga ya, harusnya aku gak ngambek sama bunda. Cuma gara-gara mainan doang. Iya, seharusnya kamu bersyukur. Bersyukur, bunda ayah, bunda, dan sayang banget sama kamu. Iya, kata Allah. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan kasih hadiah buat kita. Kayak ayah sama bunda aku. Kasih baju, terus juga bapak aku kasih sepatu buat aku. Iya juga ya, aku juga mau beli mainan, lebih bersyukur ah. Iya dong, kalau kamu nangis, pasti ayah bunda kamu sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dante, hai Rusya sayang. Kalian apa kabar? Tante ngapain disini? Tante Karin mau jahatin aku lagi ya? Tante pulang sana. Iya, tante pulang aja sana. Aduh, kalian kok jahat sih sama tante Karin. Gak boleh gitu dong, tante Karinnya kan jadi sedih. Masa tante Karin kan baik, tante Karin datang kesini mau ngasih. Taraaa! Kamu tau ini apa? Ini tap. Nah kamu tau aku udah isi 100 games di dalam ini. Nih, di game ini nih aku ada isi. Berbi-berbian, bonekaan, ganti baju, masak-masakan. Terus ada tembak-tembakan, ada mobil-mobilan. Semuanya ada. 100 game tante isi buat kamu sayang. Nih, tante bohong. Kok tante bohong sih? Tante gak bohong sayang. Ini membuat kamu. Ini banyak gamesnya loh. Nah ini yang bagusnya lagi. Kamu tau, Rosy? Nih. Tuh. Dia tuh bisa kita mainin langsung gini nih. Touchscreen sayang tuh. Langsung begini nih. Bagus deh. Ambil aja gak apa-apa. Tante Karin ikhlas buat kamu. Tante kan sayang sama kamu. Nih, ambil. Ah, kamu gak suka ya sama hadiah dari tante. Yaudah. Padahal kan tante Karin tau kalau kamu lagi pengen mainan. Lalu udah deh gak apa-apa. Tante Karin pulang dulu ya. Assalamualaikum. Lah. Kok diambil? Selesai lah. Suka gak sayang? Suka? Yaudah gak apa-apa kalau gak mau jawab. Tapi yang penting nanti kamu langsung main ya. Tante Karin tuh orangnya baik. Gak pelit. Gak kayak bunda kamu. Tante Karin kesemainan buat kamu. Bagus lagi. Yaudah kamu dante main di dalam. Dante cobain juga permainannya. Oke? Tante Karin pamit dulu ya. Selamat main ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tos. Ayo dong. Tos. Dah. Apa sih? Kamu ambil sih tepnya Tante Karin. Tentanya Tante Karin itu jahat. Kan kata kamu kalau kita bersyukur, kita dapat hadiah dari Allah. Jadi kan aku udah bersyukur. Jadi ini hadiahnya dari Allah. Enggak. Tapi kan. Udah kita main yuk. Yaudah deh. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikit lagi, Emek. Sebentar. Iya. Dikit lagi. Emek, Emek. Dikit lagi, Emek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, sayang itu, itu tepnya siapa? Tepnya Tante ya? Bukan. Ini tep Rosi, bunda. Rosi, ayah sama bunda kan gak beliin kamu tep. Jadi kamu dapet tep dari mana? Kamu pinjam Nadia ya? Iya kan? Ini punya Nadia. Bukan bunda. Ini tep Rosi. Tante Karin kan tadi kesini. Tante Karin tep buat Rosi. Bagus kan? Jadi kamu dikasih tep sama Tante Karin. Sayang, maaf ya. Maafin bunda, maafin ayah. Tapi, tep ini sebaiknya kita kembalikan ke Tante Karin. Ya, sayang ya? Gak mau. Rosi suka sama tep ini. Masa harus dibalikin? Rosi, Rosi dengerin ayah sekarang ya. Maksudnya bunda Rosi adalah bunda mau ngajarin Rosi. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya. Ya kan? Dalam agama kita, lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Ya kan bunda? Ya. Jadi sekarang lebih baik kalau kita balikin ini ke Tante Karin. Lagian, Rosi kan udah janji sama ayah. Ingat kan janjinya? Gak mau. Rosi suka sama tep ini. Benar kata Tante Karin. Bunda itu pelit. Dibadi Tante Karin. Rosi kok Rosi ngomong begitu? Kok ngomong begitu sama bunda? Ya. Ayah. Abis bunda pelit, kamu beliin rosi mainan. Tante, yuk kita main di kamar aku. Ayo. Bunda yang sabar ya bunda. Ya. Aku yakin ini cuma sementara. Rosi ini cuma emosi. Tidak tahu siapa yang bikin Rosi emosi. Tapi bunda yang sabar ya. Kan pasti dia, dia pasti, dia pasti kesel dan bosan sama mainannya dia. Dan kita bisa balikin. Mas, tapi aku gak ngerti kenapa Karin harus melibatkan Rosi dalam masalah ini. Aku gak suka kalau Rosi dipermainkan psikologisnya. Gak dengan cara seperti ini. Gak dengan barang-barang seperti ini, mas. Iya. Ini berlebihan. Kalau untuk Rosi, mungkin aku bisa sabar. Tapi lama-lama untuk masalah Karin, kesabaran aku sudah mulai terkuras. Dan aku mulai, aku mau istirahat aja. Aku... Karin. Kenapa Rosi jadi bersikap seperti tadi ke Hana ya? Apakah karena semenjak Hana sakit-sakitan, Rosi jadi merasa kurang perhatian dari Hana? Kayaknya aku mesti ketemu sama Sofi, dan bicarain masalah sikap Karin ke Rosi. Bunda. Yang sabar ya, sama Rosi. Iya. Bunda, aku mau ke rumah Sofi sebentar. Kamu ngapain ke rumahnya Sofi? Ini, aku mau bicara sama Sofi. Soal Karin. Siapa tahu dengan bicara dengan Sofi, mungkin Sofi bisa... Bisa ngawasin Karin. Ya, emang apa yang Karin lakukan tadi emang berlebihan. Mungkin hatnya baik, mungkin ya. Kita gak boleh sungguh-sungguh, kan? Tapi, jelas-jelas kita gak bisa terima. Sekalian aku mau bicara sama Sofi, soal nitip mobil kita buat direntaling. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aku percaya sama kamu, dan... Kalau bisa, kamu pulang sebelum maghrib biar kita bisa buka puasa bareng-bareng. Iya, Bunda. Pasti sempat kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, lihat sedia. Ya. Sudah, serah dulu ya. Sudah. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku udah berusaha bujuk Karin, tapi Karin tetap aja gak mau kerja di bank. Ya, ya sudahlah. Gak apa-apa, Sofi. Mungkin bank tempat aku kerja memang belum berjodoh sama Karin. Padahal sebenarnya kami itu lagi butuh banget loh. Orang yang luas dan networknya yang luas kayak Karin. Ya, maklumlah soal kita kan kerja sama VIP nasabah. Jadi temannya Sofi yang di dalam itu orang bank? Yaudah, gini deh aku coba untuk bujuk Karin ya. Tapi, ya aku gak janji. Yaudah, kalau misalnya dia memang gak mau, gak apa-apa kok, Sofi. Nanti aku coba cari lagi, ya kandidat lain. Lagi pulangin aku sekalian silaturahin kesini, ya. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya. Maaf, udah ngerepotin. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Iya, ada apa ya? Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Nama saya Bramantio. Saya temannya Sofi. Tadi sebenarnya saya mau datang ke rumah Sofi, mau ketemu sama Sofi, tapi ternyata saya dengar Sofi ada tamu di dalam. Saya langsung pergi, tapi secara tidak sengaja saya dengar obrolan ibu sama Sofi di dalam. Oke, oke. Terus? Oke, oke. Terus? Begini. Sebenarnya saya dengar obrolan ibu tadi, saya jujur aja, street to the point aja. Saya sangat tertarik dengan kerjaan yang ditawarkan sama ibu pada saat itu tadi. Dan kebetulan di perusahaan saya sebelumnya, saya pegang posisi yang sama yang ibu butuhkan. Dan selama 15 tahun saya bekerja di sana, saya telah mengumpulkan database klien-klien saya. Dan kalau ibu tidak berkeberatan, saya ingin menghantarkan CV dan mungkin datang untuk interview. Ya, kelihatannya sih dari potongan bapak, kayaknya posisi yang kita cari cocok untuk bapak. Oke, gimana kalau misalnya besok pagi bapak datang aja ke kantor saya jam 9, jangan lupa bawa CV dan lamaran bapak untuk interview ya. Kebetulan saya HRD di kantor saya. Oke, kalau gitu gimana kalau bapak catat aja alamat kantor saya? Ya, silahkan. Oke, di jalan Raya Jenda Sudirman, Kavling 60. Kavling 60? Ya. Besok jam 9? Oke. Saya pasti akan ada di sana. Oke, silahkan. Terima kasih ibu ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya pak. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih ibu. Eh Karim, kakak mau bicara bentar aja? Apalagi sih kakak. Itu lagi males banget kak. Pengen istirahat. Iya tau, tapi ini bentar aja kok. Besok interview ya di bank itu. Soalnya tadi orangnya udah kesini dan dia udah follow up. Nggak enak kalau kamu nggak interview. Kakak, Karim itu nggak tertarik sama sekali. Karim nggak punya minat sama sekali di bank itu kak. Terus kamu mau ngapain ha? Mau duduk, makan, tidur, enak-enakan di rumah. Nah, Karim kan emang nggak bawa enak-enakan di rumah kerja di majalah yang lah salah. Udah nggak seru banyak alasan deh. Yang penting besok kamu interview, ya? Kak, Karim nggak mau. Sama sekali Karim nggak punya bidang di situ. Nggak ngerti sama sekali. Nggak mau kak. Besok interview. Oke. Assalamualaikum. Bunda? Bunda? Bunda, bunda. Ayo dong, bunda. Duduk, duduk. Waalaikumsalam. Jadi gimana? Kamu udah ketemu sama Karim sama Sofi? Sebenernya aku nggak sempat ketemu sama Sofi. Cuman aku ada kabar gembira, bunda. Sebentar, kamu nggak ke rumah Sofi? Kamu jangan bikin aku deg-degan gitu dong. Kamu kemana? Nggak, nggak. Bunda, aku ke rumah Sofi. Jadi begini, bunda. Aku tadi emang ke rumah Sofi. Cuman aku nggak sempat masuk ke dalam. Soalnya Sofi ada tamu. Tapi aku sempat kedengeran. Bukan nguping ya. Nggak sengaja. Itu ternyata tamu itu adalah ibu-ibu HRD. Ya, bunda sih aku. Aku agak nekat. Jadi aku tungguin ibu-ibu itu di luar rumah Sofi. Soalnya aku dengar pembicaraan mereka soal kerjaan di banknya. Nah, ibu-ibu itu HRD bank. Aku tungguin dia di luar. Aku samperin. Aku langsung tawarin diri aku. Untuk bekerja di banknya. Aku dapet interview deh. Besok? Besok? Iya. Besok pagi jam 9. Ya. Alhamdulillah. Tapi kamu kenapa nekat banget sih? Harusnya nggak gitu dong cara ngelamar ke orang, ya kan? Ah, iya sih bunda. Emang aku nekat dan sedikit rasa nggak enak sama ibu-ibu tadi. Cuman kesempatan kayak gitu. Itu nggak datang dua kali. Jadi aku harus langsung jemput bola. Ya mungkin karena nekat aku, ibu-ibu tuh liat, wah semangat ini orang. Langsung deh aku dapet interview besok pagi. Ya udah pokoknya aku doain semoga interview kamu besok lancar ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya soalnya baru interview kan. Mudah-mudahan dapet ya bunda. Amin, amin. Yaudah. Sekarang kamu mandi dulu. Bentar lagi. Pokoknya. Yuk, ke bunda. Kamarnya. Kamarnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permudahkanlah proses interview hamba besok. Agar hamba bisa menjalankan tugas hamba. Sebagai imam dan pemimpin keluarga hamba. Ya Allah, hamba juga mohon. Permudahkanlah proses kimoterapi yang akan dijalankan oleh istri hamba besok. Kurangkanlah rasa sakit yang akan dideritakannya. Berikan ia kekuatan dan ketabahan, Ya Allah. Sesungguhnya. Sesungguhnya, tiada Tuhan melain engkau. Dan hanya pada engkau kami mohon. Sesungguhnya, engkau maha pengasih dan pengampun. Amin. Amin, Ya Rabbul Alam. Amin. Sahabat pembaca, semoga kasih dan sayang Allah selalu bersama kita. Terima kasih atas kebersamaan dan supportnya selama ini. Alhamdulillah, saya masih berjuang melawan penyakit saya. Doakan agar kanker stadium 2 yang saat ini menemani tidak mengurangi sedikitpun rasa syukur dan sabar yang saya miliki. Menimbang proses sepanjang termasuk kemo yang mungkin saya jalani, berkenankah sahabat pembaca berbagi pengalaman, tips, jalan alternatif, dan berbagai hal yang bisa menjadi tambahan, wawasan, dan rujukan bagi saya. Bersediakah membantu membekali saya menghadapi ujian sakit ini hingga saya lebih siap? Semoga sumbang mendapat pengalaman upaya berbagi tips. Ini Allah balaskan kebaikan yang banyak. Terima kasih dan mohon sertakan doa bagi saya jika boleh dalam sujud sahabat sekalian. Bahana yang baik, saya baru menjalani kemoterapi selama sebulan. Pada kemoterapi pertama, semuanya berjalan dengan lancar. Badan saya hanya lemas dan akhirnya saya tertidur berjam-jam karena obat bius. Dua hari setelah kemoterapi pertama itu adalah pengalaman yang paling berat. Saya mengalami rasa mual yang sangat hebat. Muntah, tidak punya napsu makan, dan badan lemas. Saya akhirnya melepaskan pekerjaan saya dan fokus pada proses pengobatan kemoterapi yang masih saya jalani. Saya sering pengalaman saya ini agar Mbah Hana atau perempuan lainnya jangan pernah menyepelekan proses kemoterapi. Sebaiknya kita bersabar dulu hingga proses kemoterapi yang kita jalani selesai. Dan tubuh kita kembali sehat. Baru kita kembali bekerja. Saya doakan tubuh Mbah Hana jauh lebih kuat dari saya. Dan kita semua yang sedang menjalani kemoterapi dapat segera sembuh. Amin. 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 Mbah Hana, pengalaman saya dua tahun lalu cuma sekali mengalami muntah setelah proses kemo. Selama menjalani program kemo, saya juga masih bisa melakukan aktivitas biasa. Dalam menghadapi kemoterapi itu, yang paling harus disiapkan adalah mental kita. Sisi psikologis kita harus kuat. Dukungan dari keluarga, kerabat, dan para sahabat dekat itu sangat penting. Agar kita bisa tetap berpikir positif. Memang efek samping kemoterapi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya itu berbeda-beda. Bahkan sampai ada kebotakan, Mbah. Apa yang dikatakan oleh ibu di atas benar, Mbah Hana. Setiap pasien memiliki pengalaman dan efek samping yang berbeda. Aku sendiri baru mulai merasakan efek samping program kemoterapi yang aku jalani. Setelah kemo ketujuh, aku mulai merasa terganggu dengan keadaanku yang mulai tidak mengalami siklus bulanan lagi. Lidahku mulai tidak dapat merasakan apa yang aku makan dan aku minum. Semuanya jadi hambar. Rambut aku juga mulai rontok. Mbah, waktu itu aku merasa sangat sedih dan terpuruk. Apalagi setiap aku mengingat saat-saat aku sehat dan bisa tertawar yang bersama teman-temanku. Aku jadi mudah menangis saat aku sholat, saking merasa terpuruknya. Tanpa sadar, aku jadi sangat sensitif dan mudah tersinggung. Mbah, aku merasa sangat lelah dan sendirian. Tapi dengan support keluargaku, perlahan-lahan aku belajar mengendalikan perasaanku. Aku mulai kembali berusaha berpikir positif. Ya Allah, apakah hamba benar-benar bisa kuat menjalani proses kemoterapi besok? Ternyata pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda. Hamba mohon, berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran dalam menjalani proses kemoterapi, Ya Allah. Lancarkanlah proses penyembuhan hamba, Ya Allah. Amin. Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran-lembaran kitamu. Ku temukan damai membaca sadamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan ku percaya, engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.